Intro Perahu nelayan yang ditumpangi 3 nelayan asal Cidaun, Kabupaten Cianjur, dihantam ombak setinggi 8 meter di perairan Jayanti Cidaun, Senin Siang. Dua nelayan selama Tiani Jajang dan Wildan, sedangkan satu nelayan bernama Samsul Tenggelam, dan hingga saat ini belum ditemukan. Nelayan yang berhasil selamat Jajang mengatakan, peristiwa ombak besar tersebut terjadi setelah ia bersama dua orang rekannya mengangkat jaring sekitar pukul 4 waktu Indonesia Barat. Pada saat perjalanan pulang penuju ke pelabuhan Jayanti, di tengah perjalanan kabut turun dan jarak pandang sangat terbatas, tiba-tiba ada ombak setinggi 8 meter. Hampir satu jam lebih perahu yang ditungganginya terombang-ambing oleh ombak dan akhirnya terbalik. Ya awalnya saya, ya setengah empat, saya angkat jaring, ya langsung mau pulang, ya beres setengah lima kan, gitu. Saya kan itu kabut, jadi nggak kelihatan ke pinggirnya, gitu. Pas saya jalan minggir, mungkin minggir, pas saya lihat tidur, lihat kan udah laut, begitu. Pas saya mau belakang, dia udah ketimpah, gitu. Oh udah anak gelombang. Nah, ketempat gelombang, gitu. Langsung tenggelam, ya anak-anaknya terpisah, gitu. Pas saya naik lagi, anak-anaknya dekat ini perahu, kata saya gitu bilang. Pak datang kembang lagi, saya jauhin lagi, takut kembang itu ketimpah, ya. Oh, takut ketimpah itu lagi perahu. Saya rocat lagi, saya tergulung ombak ke bulan itu jaring, saya berusaha untuk keluar, ya itu jaringnya diputus-putusin, ya gitu. Ada berapa orang di situ, Pak? Tiga orang. Tiga orang. Iya. Pas itu saya nggak dengar lagi anak-anak yang dua, cuma saya ngelamatkan diri, untuk saya, gitu. Saat kejadian ketiga nelayan langsung terpental dari perahu dan terpisah, karena kabut tebal serta ombak tinggi. Dua korban selamat langsung menyelamatkan diri dengan batang bambu dari serpihan kayu perahu yang hancur, sementara nelayan bernama Samsul tenggelam, dan sampai saat ini belum ditemukan. Di sepanjang pesisir pantai Jayanti, petugas kepolisian dan TNI dibantu warga masih melakukan penyisiran untuk mencari korban yang tenggelam. Sedangkan perahu yang ditumpangi ketiga nelayan hancur dan berada di sisi pelabuhan Jayanti. Heri Setiawan, Bandung TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!